Hai assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta untuk mempraktekkan cara mencarger baterai lifepo4 2s dengan menggunakan BMS rangkaiannya seperti ini jadi ini P-P plus untuk in saat mencarger out saat diberi beban kemudian ada pin yang namanya BM biasanya digabungan baterai ini baterainya karena 2s2 baterai kemudian ini B- ini bebas Oke pertanyaan pertama bila diukur tegangannya 0 saya ukur dahulu tegangan baterainya terbaca 3,2 yang ini 3,3 sedangkan pada outputnya tidak terbaca seperti ini ini dikarenakan masih terkunci mosfetnya jadi untuk agar dapat membaca tegangan baterai kita charger saja sebentar karena tadi tegangannya 6 3,2 dan 3,3 6,5 volt jadi kita ada charger biasanya tegangan charger PMS lifepo4 2s ini antara 7,2 sampai 8,4 Oke saya set di 7,2 saja dahulu ini arusnya saya set nanti saya lupain jadi untuk percobaan kita set kecil-kecil saja dahulu arusnya saya set sekitar 2 ampere Oke kita charger saja sebentar caranya sekejap saja negatif jangan sampai salah ini benar negatif sekejap saja seperti ini kalian perhatikan juga besar arusnya apakah mencari charger pencari hampir 2 ampere Oke kemudian kita ukur lagi tegangannya harusnya sudah terbaca ukur lihat sudah terbaca paham ya Bro Bila kalian baru memasang BMS apa saja saat awal memang tegangan tidak terbaca kalian harus charger di atas total tegangan baterai contoh disini karena tegangan baterai 6,5 jadi saya charger dengan 7,2 dan ingat ini untuk lifepo4 2s maksimum 8,4 oke sekarang akan saya coba turunkan biar kalian memahami charger saya turunkan saja sampai di bawah 6 di 6 saja ini yang sering saya katakan bahwa besar arus charger tergantung dari besar tegangan tegangan input oke saya coba di 6 volt dahulu kalian lihat arusnya nol kemudian saya naikkan secara perlahan ini menunjukkan bahwa besar arus tergantung dari besar tegangan input atau tergantung besar perbedaan antara tegangan baterai dan tegangan input oke saya coba naikkan kalian perhatikan jadi besar arus mulai saya naik milih kemudian saya naikkan saja sampai 7 volt saja sudah 1 ampere ini saya lihat dahulu saya set berapa takut tidak bisa saya set di 3 ampere saja oke 3 ampere jadi tegangan input saya set di 7 volt jadi tegangan 7 volt besar arus saja sudah 2 ampere pada saat tegangan baterai sekitar 6,5 ini perlahan turun sampai cutoff sedangkan cutoff nya ini batukannya 3,6 plus minus 0,05 3,65 jadi minimum 3,65 maksimum 3,7 3,6 minimum maksimum 3,7 jadi tegangan charger untuk BMS 2S live pom 4 live pom 4 membutuhkan tegangan input minimum 3,6 x 2 7,2 maksimum ini agar bisa cutoff sorry jadi minimumnya bukan 7,2 yang maksimumnya 7,4 saja agar bisa cutoff paham ya bro saya buat 7,4 dan arusnya pasti diatas 3 ampere dan kalian perhatikan ini saya set di 7,4 atau saya lepas dahulu 7,4 jadi enaknya menggunakan modul seperti ini ada pembatas arusnya jadi arus tidak akan lebih dari yang kita set ini 3,2 paham ya bro oke akan saya diamkan apakah bisa cutoff oke sudah cutoff untuk membuktikan bahwa baterainya masih bagus sekali atau sudah mulai jelek kita lepas saja kita lepas kemudian kalian perhatikan apakah mencharger ya ini baterainya kurang bagus langsung mencharger sampai 3 ampere tapi dia akan langsung penuh ini ciri-ciri baterai kualitasnya mulai memburuk paham ya bro karena ini saya beli bekas ini oke mudah-mudahan kalian paham bila ada yang masih ragu bisa kalian komentar saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati